terlebih dahulu. Dan pada segmen ini kesempatan pertama kami berikan untuk calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ritwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu untuk bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara dan untuk itu kami persilahkan Bapak. Pasangan nomor 1 yang saya hormati Kang Emil dan Bapak Suswono Pasangan nomor 1 sempat menyampaikan bahwa sebagai gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari gedung sate di Bandung ke Tegal Luar tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang atau pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan karena IKN kan sebentar lagi, Jakarta bukan ibu kota lagi di pusat pemerintahan balai kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor 1? Terima kasih. Baik. Tenang dulu Bapak Ibu. Berikan kesempatan untuk pasangan calon menjawab dan juga menanggapi. Kemohon kerjasamanya. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor 1 Bapak Ritwan Kamil atau Bapak Suswono untuk menjawab waktunya 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilahkan Bapak. Ya terima kasih. Saya selalu konsisten. Apa yang sering diwacanakan, disampaikan, didiskusikan semata-mata untuk mengadilkan tata ruang. Di Jawa Barat, Bandungnya sudah jadi kota wisata. Bercampur-campur dengan kota pemerintahan. Kemacetan di mana-mana. Tentara-tentara di Bandung itu rumahnya jauh, mas. Karena dulu memang pusat militer dari zaman kolonial. Sehingga Ibu Kota Jawa Barat memang tidak cocok untuk ada pusat pemerintahan lagi. Maka ada wacana itu. Jakarta juga sama. Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi. Lah, IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik, pindah ke sana. Menjadi IKN hari ini. Kebetulan saya kurator di sana. Pak Jokowi sudah sangat luar biasa melakukan sebuah namanya gagasan-gagasan yang realitanya terjadi kira-kira begitu. Nah, sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta. Kenapa di Jakarta Utara? Aksesnya bagus. Ancol itu punya hak 200 hektare membangun. Tinggal kita bikin pusat bisnis baru dengan anchor tenantnya adalah akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta, dari BUMD-BUMD. Sehingga lahan-lahan yang di kota itu bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global yang menjadi ciri pergaulan internasional kita. Jadi IKN adalah imajinasi, wacana ini juga imajinasi, realitanya kita diskusi. Mohon maaf, waktunya habis Bapak. Terima kasih. Baik hadirin, sekali lagi kami ingatkan mohon beri kesempatan untuk pasangan calon untuk menjawab dan juga menanggapi. Kami akan berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi, tapi berikan kesempatan para pasangan calon untuk menjawab dan juga menanggapi terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilahkan kembali untuk calon gubernur atau calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silahkan Bapak. Untuk urusan IKN saya lebih terlibat daripada Pak Kang Emil. Dari survei lapangan survei lapangan yang terlibat di awal adalah saya, Presiden Pak Basuki. Kemudian kita survei juga ke Kalimantan Tengah dan sebagainya. Bahwa betul memang di ujung ketika sudah mulai pembangunan kurasi dilakukan oleh Bapak Ritwan Kamil. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sekarang Jakarta, karena Ibu Kota sudah berpindah, apakah masih diperlukan yang namanya pemindahan balik kota ke Jakarta Utara. Saya tidak ingin mendebat hal itu, tetapi dengan banyaknya gedung-gedung yang akan ditinggalkan di pusat pemerintahan di Jakarta Pusat, apakah itu masih diperlukan. Termasuk gagasan Pak Kang Emil untuk membuat gym di samping halte, menurut saya perlu dikaji kembali. Terima kasih. Selamat malam. Masih ada waktu? Ada yang ditambahkan Bapak? Mohon tenang dulu. Sekali lagi kami ingatkan, debat tidak akan kami lanjutkan. Kalau Bapak Ibu tidak tenang, boleh kerjasamanya? Terima kasih. Baik, selanjutnya kami kembali persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktunya sama 1 menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Untuk itu kami persilahkan Bapak. Saya tetap konsisten, masalah kan selalu sama ke macetan, polusi, banjir. Beban pergerakan ke pusat terlalu besar. Ini solusi sangat teknokratis. Memang ada keputusan politis. Kalau politis itulah kenapa saya bilang kita diskusikan dengan stakeholder-nya. Tapi kalau menurut teori planologi, itulah pengurangan beban akibatnya yang bergerak urusan pemerintahan, acara-acara seminar itu bisa berkurang. Maka nanti daerah Sudirman, Tamer,in, Monas akan lebih leluasa, lebih luang yang namanya traffic atau lalu lintasnya. Siapa yang diuntungkan? Warga. Siapa yang bikin betah? Nanti turis-turis merasa bukan ada kemacetan lagi di pusat kota. Nah itulah yang saya maksud bahwa imajinasi ini penting. Tapi kan butuh proses politik. Disitulah peran dialog menjadi penting, maka dialog dan kolaborasi adalah kunci mewujudkan visi-visi di acara, di 5 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan apresiasi terlebih dahulu untuk pasangan calon nomor urut 3? Boleh? Kalau memberikan apresiasi, Bapak, silakan. Terima kasih.